Bagaimana suamiku bisa seperti itu? Apalagi alasannya sungguh tak masuk akal sehat. Ia mau membuka salon. Sempat aku menikmati percikan kebahagiaan dengan suami keduaku. Suamiku merupakan sosok yang sabar dan penyayang. Apalagi tak lama kemudian kami dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan. Rasanya saat itu kebahagiaanku lengkap sudah. Namun sayang, kebahagiaan itu hanya bisa aku nikmati sampai 6 tahun saja. Sate kambing dan buah durian mengakibatkan suamiku mendapat serangan strok. Suamiku akhirnya meninggal dunia. Sakingnya gitu dia umurnya pendek. Enggak ini, enggak lama itu. Punya anak langsung meninggal. Sudah bicarai. Ya sedih. Sedih merasa kehilangan. Betapa rapuhnya hatiku kala itu. Duniaku tampak gelap tanpa hadirnya suami. Aku bingung bagaimana mencukupi kebutuhan hidupku dengan anak-anakku. Tak bisa membutuhkan abang. Untunglah akhirnya uluran tangan kedua orang tuaku mengatasi kebutuhanku. Tapi lama-kelamaan kesedihan itu pun terkikis. Aku mulai bisa menjalani kehidupanku seperti yang lainnya. Hingga pada suatu saat aku kembali merasakan getaran cinta di hatiku. Lelaki itu bernama Sari Fudin. Ia teman kakakku. Kebaikan hatinya mampu membuka pintu hatiku yang sekian lama tertutup rapat. Benih-benih cinta itu pun bersemi di hati kami berdua. Pertama saya main-main aja gitu dia. Terus kata dia mau gak ada yang kagum saya. Kata dia gitu. Menikah dengan saya. Kata saya, lupan saya kan udah punya anak gak apa-apa. Kata dia gitu. Ya udah saya sih setuju. Sudara saya gak setuju. Tapi saya terusin aja. Sejak awal hubungan kami memang tak direstui kakakku. Namun aku bersih keras. Ketika itu aku sama sekali tak mengerti kenapa hingga akhirnya kami pun menikah. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Sari Fudin bekerja di pabrik. Meski hidup pas-pasan, aku cukup merasa bahagia. Dari Sari Fudin, aku mendapat dua anak perempuan. Namun lagi-lagi, aku mendapat coba. Berita miring dari orang-orang sekitarku membuat hatiku tak karuan. Suamiku dikabarkan memiliki kelainan. Ia seorang waria. Karena tak tahan mendengar cerita itu, aku pun mencari tahu kebenarannya. Mau pingsan rasanya saat melihat suamiku berdandan menor. teman-teman yang gak di rumah. Rumah teman kali, teman-teman saya lagi ini, pergok gitu sama saya. Ya Tuhan apa yang terjadi dengan suamiku? Cobaan apa lagi ini? Bagaimana suamiku bisa seperti itu? Apalagi alasannya sungguh tak masuk akal sehat. Dia mau membuka salon. Katanya gue kan kerja salon. Katanya kalau gak begini katanya, kata orang-orang kok gak dandan gitu. Kata orang-orang gitu. Ya dia jatuh aja dandan. Itu aja. Kalau di rumah sih kaget, kan dimana-mana gitu. Dimana-mana aja dandan. Kalau di rumah mah gak berani dia dandan gitu. Sungguh aku malu. Apalagi omongan orang-orang di sekitarku. Karena itu aku pun harus mengambil sikap. Ini kulakukan demi anak-anakku.